Nah ini ada bahan-bahannya yang udah aku siapkan ya ini daging bebek Nah seperti ini Mungkin ini bagian dadanya ya Jadi kalau beli di supermarket udah dipotong seperti ini Nanti ini direbus Terus aku cuma pakai bahan merah, bahan putih Sama jahe, sama oyster sauce, sama saus tiram Nah ini Jadi nanti kita masaknya sangat simple karena ini ala Chinese ya Jadi seperti ini aja Ini kayak seperti di semur Jadi kalau disini namanya man up ya Nah kalau pakai bahasa Inggris itu Slice breast duck with oyster sauce ya Tapi kalau pakai bahasa Kantonisnya itu Man up man hook Nah pertama kita rebus dulu ya Daging bebeknya Ini gak tahu daging bebek atau daging asal yang jenis seperti itulah Kita rebus Biar menghilangkan kotoran gitu ya Kenapa harus milihnya itu yang udah kotoran seperti ini Biar nanti kalau diirisnya tuh rapi gitu ya Bebetan Nah kita rebus dulu Biar kotorannya hilang ya Seperti ini Kalau udah dibus tuh lebih bersih Lebih Mantap gitu Nah panaskan wajan Taruh minyak ya Ini minyak kemarin Gak apa-apa Terus Kita masukkan pangg merah, pangg putih semuanya Sama jahunya Sama jahunya Masuk semuanya Komisong ya Sampai harum Nah di saat seperti ini Usahakan Kita naruh Dagingnya bebek itu Di tengahnya Biar ada Ket tergoreng-goreng gitu Seperti ini ya Nah kita pakai ini Baik-baik Usahakan harus seperti itu ya Biar teksturnya juga Bagus Nanti Kalau Jadi Irisnya juga mudah Ini Ini Dagingnya tuh Enak banget Kayaknya kelihatan Karena kulitnya itu Betul ya Nah kalau udah Daging Seperti ini Rata-rata Kosong-kosong Gini Pastikan ya Biar wangi Terus kita tambahkan Sedikit air Kita tutup dulu Kita semur Sampai 20 menit Nah gitu aja Nah ini Udah 10 menit ya Kita tambahkan Bungunya Sebenernya sih Simple banget Cuma Itu kan Udah genuh-genuh Cuma apa Taruh Gula putih Atau Gula merah ya Ini gulanya Gak terlalu manis Jadi gak usah takut Terus sama Oyster sauce Atau sauce tiram Terkadang banyak Gak apa-apa Terserah ya Selera dikira-kira sendiri Nah 10 menit dimasak Ini kan Biar meresap Oyster sauce Biar meresap itu Nah ingat ya Apinya harus pelan Gak boleh gede-gede Biar tekstur dagingnya itu Merata Matamnya Nah Kita sekarang semur Sekitar 20 menit lagi ya Tadi pas 10 menitnya itu Dibumbuin ya Sekarang kita tambahin 10 menit lagi Tadi masih sisa 10 menit Jadi 20 menit lagi Udah matang Siap diiris Gitu Kita tutup Nah ini Udah 20 menit lah ya Wah Batun bebeknya Udah mulai matang Tidak kan Teksturnya Kecoklatan kayak gini Ini lebih bagus ya Tapi kan kita goreng Gitu-gitu-gitu Ini udah matang ini Terus Kita akan mengentalkan gitu kan Biar Sausnya juga Sedikit gitu Tidak terakhir Tidak terakhirnya Buat Variasi Tidak Terus kita mati Iris-iris Ininya Bajanya Diiris Petit-petit Sudah matang Jadi aku matikan Nah ini Yang udah matang Ini Tidak terlalu panas Tidak terlalu panas Ya hangat-hangat Kuku Terus kita harus Diiris ya Caranya Ngiris kayak gini Dua-duanya harus diiris Terserah ya Mau diserongin Atau Kencingin Gak apa-apa Tapi lebih baik tuh Diserong Pastikan Tempatnya Campan Sama pisaunya tuh Harus bener-bener Nah Sekali ngiris Itu Gak boleh Gak boleh kayak gini ya Gak boleh Harus Yang rada Nah Sekit Seperti ini Jadi nanti hasilnya itu Tipisnya itu Dia gak Gak ngeronjel-nggeronjel Gitu Maksudnya Gak rusak gitu ya Jadi kalau ngiris Daging seperti ini Harus Bener-bener Punya tenaga Terus kita teken aja Ke bawah gitu Kita harus ngira-ngira sendiri ya Jangan Digerer-gerer gitu Jangan Nah jangan kayak gitu Pokoknya Seret Gitu Jadi nanti hasilnya bagus Terus kita siapkan Piringnya ya Gini Eh sorry Naranya juga yang rapi ya Karena buat majikan tuh Perlu Kerapian Seperti Pastikan lihat posisinya ya Jangan asal Iris Seret Seret gitu Kalau disini namanya Losoingo ya Size Breast duck In oyster sauce Kalau bahasa inggrisnya Seperti itu Pokoknya diiris Sesuai selera kalian ya Seperti ini Karena ini terbalik Jadi aku akan balik Biar posisinya itu Bagus Terus kita siram Pakai saus Seperti ini Nah nanti Kita siram Wow Bagus banget Nah Cara menyajikannya Seperti ini Kalian bisa masak Seperti ini Udah disayang Majikan banget Losoingo ya Ini Semur Deda Bebek Saus tiram Itu kan Selasinya Bener-bener Gak rusak Keren Dan ini tadi Sosnya udah Apa itu Saring ya Jadinya seperti ini Nah Kita taruhnya Begini kan Ini Tadi Cara menyajikannya Untuk Majikan Seperti ini Ini Terserah ya Kalau sosnya Korang Ya Bisa ditambahin Lagi Kalau soal Sos Keren banget Kalian Boleh coba Ya Selamat mencoba